Tuh, tangannya tuh jomblo-jomblo. Kelihatan tuh? Kelihatan. Oke. Tangkap. Menang! Taman. Dapat. Oke. Awas, awas. Oh, tonton. Oke. Iya, teman-teman. Di sini ada daging. Iya. Di sini ada tulang. Keras banget ini bang, beneran. Gede juga tuh ya bang ya. Gede juga lumayan ya. Gede? Iya, iya. Halo teman-teman. Ketemu lagi di channel saya. Jadi kali ini kita berada di hutan sancang teman-teman. Dan rencana kita mau petualang sambil cari hewan buas. Sambil cari makanan. Kebetulan di belakang saya tuh hutan geledegan atau hutan belantara. Kita mau petualang sambil cari hewan buas seperti biasa teman-teman. Yaudah teman-teman. Gak pake lama, kita lanjut yuk. Baru. Sel, tungguin. Eh, tungguin. Di atas. Di atas. Oke. Pantet. Tuan, tuaranya doang tadi. Waduh. Oke. Yuk lanjut. Oke teman-teman lanjut. Oke. Nah, kita lewat jalur sini. Ada dua pilihan teman-teman. Kesini jalur gerot. Yang dimana jalur gerot ini banyak banget. Babi hutan. Kalau kesini jalur landai. Jadi jalur landai mah. Bisa sambil trekking. Lihat-lihat. Gerot itu bahasa apa bang? Gerot itu bahasa Garut. Apa itu? Gerot itu? Gerot itu serem banget. Oh serem. Kolot. Kolot itu tua. Jadi jalur tertua dan ter... Ter apa ya? Landai ini apa? Landai aman. Oh aman. Oh iya. Jadi gerot itu ekstrim. Nah ini yang ekstrim, yang gerot. Ini yang landai. Kita coba jalan yang landai dulu. Yang landai. Oke. Sambil tengok-tengok biasanya banyak makanan. Iya. Nah teman-teman. Jadi perjalanan kita masih jauh teman-teman. Kita mau memasuki hutan belantara ke bawah biasanya. Kayaknya lurus-lurus ya. Uitirin exemple. Tapi sampai aman... Yang ditulis terangir. Kamal. Han fox cat. Tetapi kekletas. Dan makan heran. Kemalam. abol. Terima kasih tahu. Namanya menolong. Asyn, mereka lebih banyak. Yang pedas. Yang sinê? nah teman-teman jadi jauh banget kita harus naik gunung turun gunung sedangkan mau ke sungai itu sangat jauh banget ya udah teman-teman dikarenakan kita berburu satwa nggak dapat ya mumpung ada Mas Marcel sini punya anak jayup kita berburu jin-jinn ya boleh boleh kita lanjut ke bawah yuk lu pernah tahu kan ada jin yang kepalanya doang ada kayak kuyang dulu pernah kuyang dapat satu Oh pernah dapet kuyang pernah dimakan juga pernah dimakan cuman bagian kepala ke usus nah ini kita bagian badan lain bisa tangan kaki badan atau apa ya Iya itu bisa nambah samping wih mantap sekali nah teman-teman penasaran ikutin terus ada tanda-tandanya masih ingat kan masih ingat apa pohon miring miring ke kanan banyak daun kering banyak daun kering sama ada bunga-bunga hidung ada muka iya tanda-tanda muka pokoknya ya oke teman-teman lihat teman-teman jalurnya itu sulat banget ini nggak di jalanan ini mas ini jalan itu sulit banget teman-teman banyak kerantik-kerantik banyak kepohonan kami nah ini gua ngeliat tandanya nih oke teman-teman cuman ini gua ngeliat tandanya nih ini ada satu sosok muka lihat ini tandanya sosok satu eh kayak tengkerak ya Iya ini sosok mata nih nah ini mulut-mulut nah biasanya harusnya di sini-sini nih nah lihat teman-teman coba jum 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 ada tanah keliatan bisa dibuka coba bentar tuh lihat teman-teman nah nah ini bagian tangannya oke teman-teman teman-teman ini sangat jelas banget jelas banget ya hidup itu kayak tangan manusia dikanakan itu serpihan-serpihan dari bekas kuyang atau apa gitu ya jadi memang kalau sore begini dia mencer nyari makan sendiri-sendiri badannya kayak kaki nyari makan sendiri ini lagi mau merangkap babi hutan biasanya gitu nih bang iya babi hutan terus cuman darahnya doang ya yang dimakan iya betul oke itu memang nyari belut juga disini bang dia tapi di kampung saya ada lagi hantu mata hantu mata tuh apa yang kepala tapi mata semua hah ada waduh itu ngeri banget tuh jadi menggangnya juga takut dia kelilipan eh hati-hati mau kabur deh oke teman-teman coba bisa tangkap gue yang tangkap nih ya oke dikatakan saya nggak punya apa sarung tangan aja hip iya ini hasil nyolong dari nyiroroki dulu iya yang tadi diceritakan ini konten mas mas ya iya betul-betul jadi kita tangkap langsung aja nih ini harus pelang kan lihat-lihat tuh tangannya tuh jom dulu jom tuh kelihatan tuh oke tangkap benang benang weh oke dapat 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 lihat teman-teman dapat Oke teman-teman bisa lihat adaарu kokbe talIS oke mau kabur dia nih lihat teman-teman ini salah satu apa tangan jin atau setan atau iblis Jadi tumbuhnya itu di semak-semak, ada juga di pepohonan besar Terus di akar-akar, di balik-balik akar yang gelap Eh, apaan tuh? Iya, dia mau kemana-mana bang dia Tuh, maunya ngumpet aja Berarti ini nocturnal ya? Akhirnya di siang atau di malam hari? Ini di malam hari sih bang Tapi dia lagi? Ini lagi nyari makan Dia malam hari Kalau malam hari dia nyatu untuk keliaran Lumayan, coba lihat dagingnya Lihat teman-teman, di sini ada daging Di sini tulang rangu, enak banget ya kalau misalkan kita olah Ini bisa bang? Bisa, saya bisa olah Ini mungkin bagian harus ada yang dimatiin kan harus ada yang dibelah Oh gitu? Kalau iya, ini kan hidup Motongnya ya bagian sini aja nih Nah, betul-betul Berarti ini kepalanya nih? Ini kepala, biar dia mati Tuh Oke teman-teman Coba, bentar pegang Masukin ya? Tidak, langsung potong aja Oh, langsung potong? Kita sembelih dulu, habis itu kita olah Oke Nah, teman-teman, dikarenakan nyembelihnya jangan disut Nanti dolar kuning Oh iya, dolar kuning bener Nanti dolar kuning, jadi di cut dulu untuk menjembelihnya Oke, nyembelihnya ya Sini, sini, sini Oke teman-teman Oke, lihat Si tangan jinnya udah mati Iya Jadi sebagian tuh masih hidup Bagian ininya nih Bagian jari-jarinya tuh Ini masih goyang-goyang nih bang Dikit-dikit Ini masih goyang-goyang, lihat teman-teman Ini bagian kulitnya, coba bisa dicom Tuh, masih goyang Coba jumlah, adik deketan Kelihatan ya Ini udah berubah warna nih Jadi bagian kulitnya, lihat Iya, iya Ini dewasa ya Tuh, lihat teman-teman Oke teman-teman Dikarenakan Lengan ya Saya belum makan Oh ini mau dimasak nih Mau dibasak teman-teman Oke, boleh-boleh Kita coba bakar atau bikin sop atau apa ya Ya, boleh-boleh Ya udah teman-teman, dikarenakan ini burit Terus saya lapar Petualangan hari ini sangat lumayan ribet banget Kita harus masuk semak-semak Terus perjalanan ke parkiran mobil kan jauh banget Jauh banget Yaudah teman-teman, kita lanjut lah Kita lanjut pasak, yuk Mas-mester pegang Oke Yuk lanjut, yuk Oke teman-teman Kita ngolah jalur sini Pertama-tama Kita beresin dulu Biar hutan ini gak kebakaran Kita bikin Sempat Masaknya jauh sini teman-teman Nah Kumpulin Ih banyak semut Gak apa-apa Kita kumpulin Kayu-kayu Lalu kita masukkan tangan jinnya Dikan akan sudah mati Kita masukkan ke sini Ini tangan jin Oke teman-teman Dikan akan burit Kita harus cepat-cepat masak Takutnya keburitan di hutan Nanti susah pulang teman-teman Dikan akan kita gak bawa tenda Mau lanjut Habis makan lanjut pulang Jadi survival itu harus keren teman-teman Selain berburu satwa Survival itu harus berburu jin juga Tapi buat dimakan Eh ada korek gak Punya korek gak kameramen Oke teman-teman Lanjut Kita nyalakan apinya Kan apinya udah nyala Kita lanjut Bikin bumbu teman-teman Ini bumbunya Ini tangannya Dikan akan tangan jin Ma bersih ya Nah karena udah mati Ini gue lepas aja kali ya Apanya Oh iya boleh Kan tadi ini harus pas hidup doang Oh betul Itu ritualnya harus pakai tangan ajaib Iya tangan ajaib Oke teman-teman Kita lanjut kasih bumbu Di sini ada Royko Tapi gak dipakai bungkus Biar gak rugi Oh itu bukan masako bang Royko ini Oh Royko Oke Kalau jin meng gak ada darahnya ya Udah mati bang Kayak udang ya Iya Kalau udah mati gitu Sung putih kayak udang Tuh liat teman-teman Coba bisa di zoom teksturnya Kulitnya liat Ini bagian kulit ini nih Liat Tuh Ini bagian kulit ini Oke lanjut Kita lanjut bakar Oke Jin bakar nih Jin Cukup dikasih asin-asinan gitu doang ya Nanti Pakai racikan Dia udah ada manis Dari tangan jinnya itu sendiri kan ya bang Oh ada Ada rasa gurihnya juga Iya dia Jin itu Emang kulitnya udah manis sendiri Gurih sendiri Rajanya kikil kan Iya bener Ini namanya bubui Bubui Apa tuh bubui Kalau di desa saya makan Bubui itu Kayak ngebakar Tapi dimasukin ke bara Bubui sampel Kalau ini bubui jin Bubui jin Bubui jin Oke teman-teman Lanjut Kasih minyak Oh iya Tidak lupa Kita kasih matchin Biar balet Nah Naburinnya Iya betul Harus gitu ya Tinggal lanjut Kasih minyaknya Teman-teman Boleh kasih minyak Iya dong Bilang stop dong Stop Oke Oke Kayak milikartu gitu ya bang Iya Oh Harus gitu ya Minyaknya Harus gitu Karena Biar Bebas nih Pilihan gitu ya Ada yang seneng Minyak Ada yang seneng Ada yang seneng Ada yang seneng kering gitu ya Makanya bilang stop dong Tuh Lihat Lihat Jum Kau saya panang coba Kau saya panang Oke teman-teman Dikarenakan udah matang Kita angkat Kita jahit Tuh Lihat teman-teman Tangan jinnya udah matang Ini matang sempurna ya Dikanakan Ini bukan gosong Oh matang sempurna Matang sempurna Jadi warnanya itu hitam Kan tadi namunya itu warna putih Jadi ketika dibakar itu langsung berubah hitam Kayak udang Kalau udang kan Hidupnya putih Pas begitu dimatikan langsung merah Merah Oh iya Tangan jin hitam memang ya Beda Dia kembali ke fitrah ya Betul Kayak genderwo Masih gen genderwo Terus diapain ini bang Dimakan nanti Oh udah matang ini Udah matang itu Oh iya udah dikasih bumbu juga ya Sebelum kita makan Ini harus dimatikan dulu Takutnya hutan kebakaran Oh iya bener Oke teman-teman Kita matikan Ini perlu dijauhin mungkin ya Karena ada aura panasnya kan Betul Takutnya Apa Nyala lagi Nyala lagi Iya Kita matiin ya Gede juga tuh ya bang ya Gede juga lumayan ya Gede Iya Oke udah mati semua Oke teman-teman Dikarenakan udah matang Kita lanjut makan Pertama-tama sebelum kita makan Seperti biasa Kita andus dulu dari kepala Sampai ujung ekor Caranya seperti ini Hangit nyoh Ini bawa hangit banget Teman-teman Coba sok Hangit itu apa ya Hangit itu bawa angus Oh angus Coba sok Gimana gimana Dari kepala sampai ujung ekor Hangit nyoh Hangit nyoh Yaudah teman-teman Ajin makan Oke Marsha dulu Marsha dulu Oke Ini wah keras banget Tekstur tangan jin memang ya Betul Seperti karakter jin ya Ego nya keras Ego nya keras Iya iya coba ya Coba Wish Wish Waduh Ngelawan dia bang Ngelawan coba Kita coba makan Nah teman-teman Dikanakan burit Kita harus cepat-cepat Oh iya bener tuh Emang ini ya Asinnya terasa sih Lino eh Saking kerasnya Ego nya nih Ego Luar biasa Nah Wah Keras banget kan Iya memang dia Wah Luar biasa Mungkin ada ritual-ritual yang terlewat Jadi kurang lembek Jadi ini bumbunya doang Matangnya merata Tapi kita kurang melemahkan ego nya nih Ego dari setan itu sendiri Iya Jadi ya Tapi udah berhasil Kecap Coba coba Yan Duh aslinya tadi Iya mah Jadi presto mah Iya harusnya di presto ya Bener tangan gini Coba kasih kecap Kecap madu nih Oh kecap madu Ada ya Kecap madu Iya Kecap capur madu ya Dari Royco juga ini Betul Dari Royco Royco juga ya Memangnya Tapi aslinya coba Iya emang Kecap madu Emang betul Jadi menambah rasa manis Dari daging Setan ini Betul Coba coba makan Aduh Ini aneh banget semua nih Bau Bumomok ya Terbuat di terasi Oh iya Tuh sawas tiram Dapet Dapet Memang tekstur Tangan Setan ini Keras gitu Coba Tapi dapet 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 Bagian pinggir-pinggirnya Ini nih Bagian pinggir-pinggirnya Iya bener-bener Yang bener pergelangan Ini ya pergelangan ya Yang ini ya Iya betul Ini pergelangan Iya betul 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 Kedengarannya ada dari kampung Kedengarannya ada dari kampung Nah teman-teman Dikanakan udah ada Dan ini juga udah burit Udah Mau petang juga Udah gelap Yaudah teman-teman Jadi Untuk Tangan jinnya Kita bawa pulang Mudisop Iya betul Soalnya kalau misalkan kita Digretakin Mubajir Iya Mubajir Ini nangkepnya juga tadi Susah banget Yaudah teman-teman Dikanakan burit Kita wajib Ritual Iya bener Sholat Yaudah teman-teman Kita tutup dulu sampai disini Oke Besok dilanjut lagi Oke Dadah